Intro What's up guys, balik lagi di videonya Gapanda Gue masih di lanjutan seri Salakaprah Fingerboard Dan di bahasan kali ini, gue mau ngebahas tentang Salakaprah orang-orang yang menganggap Fingerboard itu adalah mainan anak-anak Nah, sebelum kita mulai lebih detail untuk menjawab Salakaprah tersebut Ini adalah pure pendapat gue pribadi Jadi, kalau misalkan kalian gak setuju, terserah kalian Mau kalian komen di komen lebih bagus, kita mau diskusi atau mau biarin aja Mau dislike video ini juga terserah Karena ini pendapat gue pribadi dan berdasarkan pengalaman gue main fingerboard dari puluhan tahun mungkin ya Udah 20 tahun lebih Jadi, gue merasa ya gue berhak punya pendapat seperti ini Dan seperti kalian juga berhak punya pendapat kalian sendiri Tapi gue mau menjawab salah sangka orang-orang yang gak main fingerboard Atau belum main fingerboard Atau teman-teman kalian yang menganggap fingerboard ini adalah mainan anak-anak Untuk gue pribadi, fingerboard ini adalah mainan Tapi bukan mainan anak-anak Kenapa? Kita laki-laki selalu mencari hobi yang bisa menyenangkan hati kita atau batin kita Dan hobi-hobi tersebut, apapun bentuknya Fingerboard, skateboard, lo suka mobil, lo suka game Atau apapun itu hobi-hobi lo, lo suka baca komik Hobi yang mengharuskan lo membeli sesuatu Ya gue menganggap hal yang lo beli itu adalah mainan gitu Jadi, fingerboard gak ada bedanya dengan RC drift Itu sama-sama mainan Atau orang-orang yang bahkan hobi modifikasi mobil Mereka kadang menganggap mobil-mobil mereka itu adalah mainan Jadi, buat gue fingerboard itu adalah mainan Tapi bukan cuma mainan untuk anak-anak Jadi, hal yang pengen gue luruskan mengenai salah kaprah fingerboard itu adalah mainan adalah Memang fingerboard itu ada dua jenis Jadi, fingerboard yang benar-benar untuk mainan Dan fingerboard yang kita beli Kalau kita benar-benar serius menakuni hobi fingerboard ini Fingerboard sebagai mainan adalah fingerboard yang bisa lo beli di toko-toko mainan Seperti tech deck Atau fingerboard yang asal-asal beli yang harganya 10 ribu atau 15 ribu Itu adalah mainan atau jatungan kunci Tapi kalau misalkan kita yang bergabung di komunitas papanjari Yang seperti gue, contohnya yang udah menggeluti fingerboard sampai 20-an tahun Kita harus naik level Seperti yang gue pernah jelaskan di video yang sebelumnya Kenapa fingerboard itu mahal Jadi, fingerboard itu ya bukan sesuatu yang murah Berarti kan untuk mendapatkan fingerboard yang benar-benar proper Lo membutuhkan uang yang tidak sedikit Dan biasanya untuk mendapatkan sesuatu hal yang harganya bisa dibilang tidak murah Ya, lo harus bekerja dulu atau dibelikan sama orang tua Dan nilai tersebut membuat fingerboard itu bukan menjadi sekedar mainan biasa Untuk mendapatkan fingerboard aja, kalau misalkan orang yang salah kapra suka bilang Ah, fingerboard cuma 70 ribu, lo bisa main fingerboard Iya, benar lo bisa main fingerboard Tapi lo tidak sampai bisa menekuninya dengan lebih dalam lagi Karena ketatbatasan-ketatbatasan yang gue pernah udah bahas di video sebelumnya Nah, jadi kenapa fingerboard itu ada yang beranggapan Kenapa banyak teman-teman yang bermain fingerboard beranggapan kalau fingerboard itu bukan mainan Ya, mungkin alasannya karena fingerboard itu bukan sesuatu yang murah Buat gue pribadi, fingerboard itu adalah mainan Tapi bukan mainan karena fingerboard itu adalah mainan yang mahal Yang bisa didapatkan dengan minimal harga 500 ribu atau sampai jutaan rupiah Dan untuk membeli fingerboard dengan kualitas yang import Kalian harus mengecek kantong lebih dari 2 juta, 2 juta setengah atau sampai 3 juta Jadi, mudah-mudahan video ini menjawab salah kapra kalian tentang fingerboard itu adalah mainan anak-anak Bukan, fingerboard itu bukan mainan anak-anak Tapi fingerboard itu adalah mainan untuk semua usia Alasan lain yang mungkin sedikit bisa menjelaskan Kalau fingerboard itu bukan hanya sekedar mainan Untuk menekuni fingerboard itu memang diperlukan keahlian Jadi, seperti main skateboard atau misalkan Seperti yang tadi gue bahas, main RC Drift Itu lo harus latihan atau bahkan gamer Lo harus latihan, lo harus menekuni sampai lo benar-benar bisa Dan itu lo mendapat menambah skill lo Dan mungkin beberapa teman-teman yang main fingerboard menganggap Ya, kalau mainan kenapa harus sesusah ini Ya, mungkin itu salah satu alasan kenapa ada teman-teman yang merasa tersinggung Atau merasa orang-orang salah paham tentang fingerboard Jadi, alasan kenapa fingerboard bukan mainan selain tadi harganya tidak murah Yang kedua, fingerboard itu bukan sesuatu yang mudah Sesuatu yang harus ditekuni Bahkan gue pribadi sudah belasan tahun sampai 20 tahun Gue juga nggak yang jago-jago banget sampai sekarang Jadi, mudah-mudahan ini menjawab buat teman-teman yang beranggapan Atau salah kaprah tentang fingerboard Bahwa fingerboard itu adalah hanya mainan anak-anak Nggak sama sekali, fingerboard itu adalah mainan untuk semua usia Yang bisa dikeluti menjadi hobi Yang kalau serius, memang benar-benar diperlukan ketekunan dan kocek yang tidak sedikit Sekali lagi, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di Salah Kaprah Fingerboard episode berikutnya Ciao! Sub indo by broth3rmax